Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi tepang di di kanal survei dan pemetaan melanjutkan tutorial belajar auto decibel 3D 2021 kali ini kita akan membahas tutorial bagian keempat cara edit poin data ukur oke teman-teman kita langsung saja saya anggap teman-teman juga sudah membuka program auto decibel 3D 2021 metrik nah ini adalah tampilan penyebaran poin atau data titik ukur hasil dari import di tutorial sebelumnya untuk mengedit poin kita bisa pilih disini toolspace kemudian disini ada prospektor kita pilih di poin group nah disini di poin group ini ada poin topografi ini adalah poin hasil dari import di tutorial sebelumnya ya teman-teman jadi disesuaikan saja dengan nama poin yang teman-teman buat juga kita bisa klik kanan disini di poin topografi kemudian kita pilih properties nah disini untuk jendela poin group properties ada beberapa tab information poin group row description dan lain-lain ya termasuk poin list kita pilih disini untuk information kemudian kita pilih disini untuk point style kita klik di sebelah kanan kotak basic kita klik disini kemudian berikutnya kita akan rubah untuk marker ini ya simbol ini kita akan pilih disini use custom marker karena ini yang umum digunakan teman-teman ya kita pilih disini saya pilih tanda kali nah kemudian untuk size option disini untuk ukuran saya ganti disini misalnya 0,25 supaya tidak terlalu besar lalu berikutnya kita pilih disini untuk tab display disini ada marker kita bisa ganti warna dari marker ini atau simbol ini kita klik disini di warna merah kemudian saya akan ganti menjadi warna putih lalu kita pilih ok nah kemudian untuk label kita akan rubah di label nanti nah apabila ini sudah dirasa cukup teman-teman berikutnya kita pilih apply kemudian kita pilih ok lalu langkah berikutnya kita akan pilih disini untuk point label style nah untuk point label kita bisa klik juga disini teman-teman ya di sebelah kanan point elevation description ini kita klik disini kemudian berikutnya setelah kotak dialog ini muncul kita pilih layout lalu disini ada komponen name ada point description disini kita akan edit untuk point description kita akan mulai dengan text disini untuk tinggi text saya gunakan 0,5 saja kemudian berikutnya disini untuk warnanya warna disini kita klik di warna sini supaya nanti muncul simbol disini ya di sebelah kanan kita klik disini lalu kita pilih warna misalnya saya pilih warna hijau saja kemudian kita pilih ok lalu disini ada border kita scroll ke bawah nah disini kita pilih untuk gap kita edit disini misalnya 0,1 kemudian berikutnya kita ganti disini untuk komponen name kita ganti misalnya disini point number nah apabila dirasa tidak diperlukan ya nombor 1,2 kita bisa hilangkan disini kita bisa hapus kita pilih disini tanda kali ya warna merah kita klik disini nah disini sudah hilang untuk point number kemudian berikutnya kita akan edit gigit untuk point elevasi disini untuk point elevasi untuk tinggi teks teks high gigit disini saya menggunakan 0,5 juga lalu disini untuk color kita klik disini kita klik disini di color sini kemudian muncul disini sebelah kanan kita klik lagi disini lalu kita pilih warna ini bisa disesuaikan dengan kecocokan teman-teman ya saya pilih warna merah kemudian kita klik ok kalau sudah cukup berikutnya untuk border disini gap kita ganti juga disini 0,1 kita samakan dengan point description tadi nah disini apabila dirasa sudah cukup kita bisa pilih apply kemudian kita pilih ok lalu kita pilih apply lagi kemudian kita pilih ok nah disini sudah terlihat teman-teman untuk point dan teks deskripsi dan juga elevasi sudah berubah ya nah baik teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar auto decibel 3d 2021 bagian keempat cara edit point data ukur sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya terimakasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay pagi cincel hai bay